Setelah sekian lama lineup Daxa bermain di layout 65% atau di atasnya, sampai terakhir itu ada layout full size compact atau 96% lewat si Daxa M100 Pro-nya, kali ini Rexus merilis sebuah keyboard yang layoutnya di bawah 65%, yaitu tepatnya 60% dengan nama Daxa M64 Classic. Secara konsep, sebenarnya keyboard ini sama, ingin menjadi keyboard premium dari seluruh jajaran keyboardnya Rexus. Tapi berhubung sebelumnya Rexus ini belum pernah punya keyboard dengan layout 60%, makanya mungkin sekarang dipilihlah layout 60% pada Daxa terbarunya ini. Secara spesifik, layout 60%-nya ini adalah layout dengan jumlah tombol sebanyak 64 buah sesuai dengan namanya. Layout 60% yang umum itu ada 4 jenis, ansi, sangan atau sanggan, 63 keys, dan 64 keys. Layout 64 keys ini mungkin dipilih karena masih termasuk lengkap untuk kategori keyboard compact, karena kita masih bisa mendapatkan dedicated arrow key dan modifier seperti pada layout ansi 60% dengan sedikit tambahan satu buah tombol delete di sebelah kanan right shift-nya. Perlu kalian ingat bahwa layout 64 keys kayak gini punya ukuran keycaps yang cukup berbeda dengan layout ansi, di mana di sini left shift-nya itu menggunakan ukuran 2U, modifier sebelah kanan spacebar menggunakan ukuran 1U, dan right shift-nya menggunakan ukuran 1U juga. Sekarang udah cukup banyak sih keycaps set yang udah support layout ini, tapi tetep aja perlu cek kompatibilitasnya kalau berencana untuk mengganti keycaps bawaannya. Ngomong-ngomong soal keycaps bawaan, di sini Rekzus melakukan upgrade dari Daksa-Daksa sebelumnya, di mana sekarang Rekzus memilih untuk menggunakan PBT Dyesub dengan ketebalan sekitar 1,3mm. Udah nggak menggunakan ABS backlight lagi kayak di Daksa-Daksa sebelumnya kecuali di M100 Pro. Profil-nya juga kali ini seger banget karena untuk pertama kalinya Rekzus memilih menggunakan XDA Profile, bukan OEM Profile lagi. Sebenernya gue tetep lebih suka cari profile, tapi XDA Profile ini enak juga kok. Terus untuk warnanya, di sini dia menggunakan warna yang refer-nya itu ke Dolce Colorway, perpaduan antara abu-abu terang dengan abu-abu gelap yang ada aksen merahnya juga di ESC dan Arrow. Tapi kalau kalian nggak suka dengan aksen merahnya, tenang aja karena di paket penjualannya kita juga dapet ESC, Arrow, dan Mac Layout dengan warna standarnya. Selain dapet ekstra keycaps, dalam paket penjualannya juga kita bakalan dapet USB Type-C yang udah braided, 2-in-1 puller, buku sakti, kartu garansi, dan 4 buah spare switch. Lanjut untuk case-nya, dia cuma pake warna hitam polos aja, tapi ada sesuatu yang unik di sini bahwa di bagian bawah case-nya dia punya semacam lakukan untuk grip tangan ketika kita perlu membawa-bawa di keyboard. Padahal ini keyboard kecil dan nggak berat-berat amat. Terus dia nggak punya extra fit juga karena case-nya udah cukup miring dengan sisi depan yang tingginya itu sekitar 1,8 cm. Udah enak banget sudut dan ketinggiannya meskipun tanpa adanya extra fit sama sekali. Untuk build quality case-nya kurang lebih sama aja kayak DAXA yang udah-udah, masih menggunakan material plastik dengan detail-detail yang ya udah cukup oke lah. Terus untuk switch-nya, di sini M64 Classic punya 4 varian, yaitu Gateron Red, Blue, Brown, dan Yellow. Kita tapping test dulu deh. Terima kasih telah menonton! Nah, si Gateron Yellow yang dibawa di M64 Classic ini adalah Gateron Yellow dengan mold baru yang udah cukup smooth dalam keadaan stock-nya meskipun tidak pre-loop sama sekali. Fill dari keyboard-nya secara overall enak karena berasa solid tapi tetap aja stiff kayak Tremon pada umumnya. Dari segi suara masih kedengeran hollow meskipun pada bagian plate-nya dia udah dikasih foam, begitu pun pada bagian bawah PCB-nya. Mungkin perlu menggunakan dampener dengan material yang lebih rapat lagi kalau mau bener-bener dapet suara yang solid. Dan seperti yang kalian lihat, untuk pertama kalinya di lineup Daxa series, Rexus melakukan upgrade di PCB-nya dimana sekarang tentu saja tetap hot swap universal 5-pin tapi dengan menggunakan Gateron Hot Swap Socket. Dan konfigurasinya sudah South Facing, kecuali di bagian angka 1 dan ESC dibuat North Facing biar nggak nabrak USB. Tapi tenang aja, 6 RAW itu tidak akan interference dengan Cherry Profile. Menariknya lagi, PCB-nya ini punya mounting point yang sama dengan PCB 60% di custom keyboard. Jadi ini PCB bisa dipasang ke case custom keyboard 60% universal kayak Tofu 60, PSD 60, Killian 60 yang kayak gitu-gitu. Dan tentu saja tanpa perlu mikirin baterai dan switch on-off lagi karena M64 klasik ini ya cuma bisa kabel aja, dia nggak ada wireless sama sekali. Tapi karena lubang baut pada platenya ini kecil, kalau mau pasang di Tofu misalkan ya tentu saja harus beli baut lagi secara terpisah. Ukurannya gue nggak tahu persis tapi harusnya sekitaran M2 x 7mm ya. Atau opsi sadisnya lubang baut pada platenya ini dibor biar lebih gede lagi, jadi yang dibaut itu PCB-nya bukan platenya. So, gue rasa ini keyboard punya banyak sekali potensi untuk dimacem-macemin. Nah terus untuk step-nya, dia pake platemount dan sudah factory loop atau pre-loop. Untuk unit yang ada di gue ini pre-loopnya udah bagus banget. Semoga aja ini emang improvement dari pre-loop sebelum-sebelumnya, bukan karena kebetulan unit yang ada di gue ini ya dapet yang pre-loopnya bagus. Untuk fitur lainnya, dia udah ada macem-macem shortcut yang lengkap banget dari mulai multimedia shortcut, modifier shortcut, windows lock, mac mode, dan RGB shortcut. Bagusnya di sini semua shortcut-nya itu nggak dicantumin di sub-legend keycaps-nya kecuali di bagian pipe, jadi kelihatan clean banget. Oh ya, dan si M64 Classic ini tentu saja sudah ada software-nya yang tampilannya, hmm, kayak kenal. Nah, untuk di menu pertamanya sini tentu saja ada pengaturan key assignment untuk mapping fungsi dari masing-masing tombolnya yang bisa diatur sebagai key combination macro media dan mouse. Terus di menu lighting ada pengaturan modenya yang banyak banget, ada sekitar 15 mode dengan opsi-opsi pengaturan tambahan seperti direction, speed, brightness, dan color pick atau color option. Sisanya ada pengaturan seputar macro dan di bagian support ada info app version, firmware version, dan juga bahasa. Oke, jadi kurang lebih segitu aja yang bisa gue bahas dari Daksa M64 Classic ini. Untuk harganya, dia dijual dengan harga Rp779.000. Seperti biasa, linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Sampai saat ini, harusnya Daksa M64 Classic ini jadi keyboard pre-built soft facing yang paling murah ya. Oke banget lah buat kalian yang doyan ganti-ganti keycaps pakai cherry profile. Makanya soft facing di sini jadi salah satu poin plus banget dari M64 Classic ini, selain juga dari mounting point-nya yang cenderung universal 60%. Jadi ada banyak potensi modifikasi atau upgrade yang bisa dilakukan. Selain itu, layout-nya juga masih bersahabat buat yang pengen keyboard compact, tapi masih tetap butuh dedicated arrow key. Kadang orang-orang kan nggak mau layout 60% karena nggak ada dedicated arrow-nya. Oh ya, jadi si Daksa M64 Classic ini kan ada dua varian warna. Satu yang warna hitam kayak gini dengan keycaps yang warnanya cenderung gelap. Satu lagi, itu ada yang warna case-nya putih, tapi keycaps-nya dia cenderung warnanya lebih terang. Abu-abunya tuh abu-abunya yang terang banget atau nggak tahu putih malah di alfanya. Gue nggak pegang unitnya sih soalnya, jadi nggak bisa gue kasih lihat ya. Yang jelas, sayang sekali, meskipun yang varian ini adalah varian warna hitam, tapi dia plate-nya masih pakai plate yang warna putih. Jadi yang di varian putih mungkin lebih aman ya, karena warna putih semua. Tapi untuk ini yang varian warna gelapnya itu jadi agak aneh aja ngeliatnya karena plate-nya tuh putih sendiri, nggak ada temennya gitu. Yang lainnya kan warnanya cenderung gelap ya. Tapi si plate-nya tuh kelihatan nih, di sela-sela keycaps-nya tuh ada warna putih-putih gitu. Jadi gue sih lebih prefer si plate-nya dibikin warna hitam aja, entah di dua-duanya, ataupun kalau yang warna hitam kayak gini ya plate-nya hitam, yang putih-plate-nya putih kayak gitulah pokoknya. Sebenernya plate putih ini ada plus-nya, yaitu RGB-nya dia bakalan lebih vibrant. Cuman minus-nya ya kayak gini, warnanya tuh kelihatan nggak nyambung kalau kita ngeliat bagian sela-sela keycaps-nya. Itu aja sih paling yang bisa gue sampaikan tentang si M64 klasik ini. Jadi thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.